Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum melanjutkan video ini Jangan lupa untuk menekan tombol likes di bawah video ini Kemudian tekan tombol subscribe Dan jangan lupa nyalakan loncengnya Agar kalian bisa tahu setiap kali saya mengupdate video Video yang saya informasikan Oke Kali ini saya kedatangan ikan koi Jenisnya ini sankai Ukurannya sekitar Dilihat dari pengharis ini Kita bisa tahu ukurannya sekitar 18 cm Untuk ukuran ikannya Ikan ini saya beli di Tukang ikan Atau penjual ikan hias di daerah saya Dengan panjang 18 cm Saya beli dengan harga sekitar 17.000 rupiah Di 17.000 rupiah Saya sudah bisa mendapatkan Ikan jenis sankai Ukuran 18 cm Seharga 17.000 rupiah Ini ikannya saya rendam Dengan larutan garam Sebelum nantinya Ikan tersebut saya Rendam dengan Larutan PK yang ada di sebelahnya Yang air Yang baskom Yang DC air Berwarna ungu tersebut Ini ikannya Saya rendam dulu Dengan larutan garam Menurut saya Ikan ini cukup murah Karena dengan harga 17.000 rupiah Saya sudah bisa mendapatkan Ikan koi Dengan ukuran 18 cm Menurut saya Sangat murah Sekali Karena Ikan tersebut Sudah lumayan Ukurannya Tidak kecil Jadi sudah Meremajai baratnya Harganya Cuma 17.000 rupiah Tidak sampai 20.000 rupiah Ukurannya 18 Ini ikannya Saya rendam Di larutan PK Saat direndam Di larutan PK Jangan terlalu lama Karena Larutan ini Sangat keras Bisa jadi Nanti ikannya malah Lewat Alias Mati Jadi ikannya Saya rendam Cuma Sekitar 30 Detik Saja Ini ikannya Saya bawa Dekatkan dengan Akuarium Karantina Ini Nanti saya akan Masukkan ke dalam Akuarium Karantina Di dalam Ada ikan Yang Sebelumnya itu Meloncat Ini ikannya Yang masih saya Karantina Saya coba Masukkan ke kolam Tapi belum siap Saya masukkan lagi Ke Dalam Karantina Ini ikannya Untuk membedakan Antara jenis Soa dan Sanke Bisa dilihat Dari warna hitamnya Yang sebelahnya itu Jenis Siro Soa Karo Soa Itu warna hitamnya Dari atas Ke bawah Sedangkan Sanke Biasanya Warna hitamnya Hanya Totol Atau di atas Tidak sampai Ke bawah Warna hitamnya Itu perbedaan Antara Sanke Dengan Soa Nah itu Yang atas itu Siro Soa Jika Ada merahnya Berarti Jenisnya Soa Ikan Soa Kalau ini Siro Warna Tidak ada Warna Merahnya Sedangkan Yang ini Namanya Sanke Karena hitamnya Totol Dan biasanya Di kepalanya Tidak ada Warna hitam Jika Di kepalanya Ada warna hitam Berarti Itu namanya Kualitasnya Bocor Atau Sanke Yang bocor Jadi Harus Kepalanya Bersih Dari warna hitam Seperti ini Ini di kepalanya Tidak ada warna hitam Sama sekali Hanya warna merah Dan yang bagus itu Warna merahnya Tidak mengenai mata Tidak mengenai Mulut Dan tidak Berada di Mengenai Insangnya Di sebelahnya Mata Jadi Merahnya Hanya Di atasnya Mata Itu kualitas Yang Baik Menurut Para penghobi Yang lainnya Saya hanya Mengikuti Keterangan Tersebut Ini ikannya Masih Keadanya Ingin meloncat Loncat Dan Dia Pengen Lari Dari Aquarium Tapi Aquarium Ini Tepinya Ada Agak Menonjol Jadi Ikannya Ketika Meloncat Terhalang Sama Tonjolan Kaca Walaupun Sedikit Tapi Nanti Setelah Saya tunggal Saya kasih Penutup Di atasnya Agar Ikan tersebut Tidak Meloncat Keluar Terima kasih Kurang lebihnya Mohon maaf Jangan lupa Like Subscribe Channel ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih